Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 77, kemarin sudah 76. Nah, ini dia. Kita akan mempelajari untuk menggambarkan benda-benda dengan menyatakan apa adanya, apa adanya, kenyataannya seperti apa. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca deskripsi yang disampaikan oleh Siti, Edo, Lina, Beni, Udin, dan Dayu. Kedua, kita akan mengulangi masing-masing deskripsi yang disampaikan oleh, diucapkan oleh guru tersebut. Ya, setelah diucapkan oleh guru, ya. Kelimat per kelimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan mengucapkan, ya. Bukan membaca. Beda dengan mengucapkan dengan membaca. Kalau membaca, itu ada teks. Kalau mengucapkan, tanpa teks. Ke masing-masing, ya. Jadi, dalam kelompoknya itu ada dua orang. Setelah si A membicara, lantas si B lagi. Nah, sewaktu si A membicarakan, menyampaikan ucapannya itu, si B mendengarkan. Seluruh deskripsi tentang kondisi-kondisi di jalan raya. Nah, kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Ini, ya. Jalanan sangat sibuk sekarang. Karena, ada banyak kendaraan. Di sana, ada juga, ada juga banyak pejalan kaki. Di jalan raya, ada sedikit disiplin. Jadi, kurang disiplin, ya. Tetapi, di sana, sangat sedikit, polisi, di sekitarnya. Maksudnya, di sekitar sana, ada sedikit, oh, pak polisi. Berikutnya, di kota besar, ada banyak, kemacektan, di mana-mana. Ada banyak jenis kendaraan. mobil, bis besar, minibus, truk, sepeda, sepeda motor, dan becak. Untungnya, tidak ada, banyak, gerobak, sekarang. Ya. ini dimiringkan, ya. Kita lihat dulu, di bawah ini juga ada, kata-kata yang dimiringkan. Nah, seperti ini. Setelah saya sampaikan, kenapa dimiringkan. Ya. ada banyak, beberapa, jenis, transportasi umum. Transportasi umum. Bus, kereta, ojek, dan angkot. Ada juga, ada, beberapa, transportasi, tradisional. Becak, Bentor, Andong, dan Delman. Nah, kenapa ini dimiringkan? Karena, di, bahasa Inggris, orang Inggris itu, tidak mengenal, ojek, ya, apalagi di atas ini. Becak, mereka tidak mengenal. Jadi, karena, mereka tidak mengenal, kata-kata ini, maka, bahasa Indonesia, dijadikan, bahasa Inggris. Makanya, dimiringkan. Ya, jadi, kalau ada, kalimat dimiringkan, kemungkinan, itu adalah, kalimat, asli, dari penduduk setempat, yang tidak ada, terjemahannya, dalam, bahasa Inggris. Jalanan raya, jalanan kita, sekarang, tidak aman. Ada, banyak orang, yang, menyeberangi, jalanan. Tetapi, ada banyak orang, yang, mengemudi, sangat cepat. Nah, sedikit, kehati-hatian, sehingga, banyak, kekhawatiran, di, jalan, raya kita. Nah, di, kota besar, ada, banyak, asap, dari, kendaraan. Boleh, dikatakan, boleh, dibilang, ya, seperti itu, boleh, diterjemahkannya. ada, ada, polusi, udara, sehingga, sedikit, ya, ada, sedikit, bintang, di, langit. Di, ada, ada, lebih banyak, bintang, di, kota-kota, kecil, atau, di, pedesaan. Di, beberapa tempat, tidak, banyak lagi, tanaman. Sehingga, di sana, terlalu banyak, air, di, waktu, musim hujan, hujan. Maaf, di, musim hujan. Rainy season ini, musim, ini, rainy, hujan. Dan, terlalu sedikit, air, selama, musim kemarau, atau, musim kering. Nah, itulah, terjemahan, untuk halaman, 77, dan, 78. Mudah-mudahan, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dan like videonya. Terima kasih, sampai jumpa.